Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini Saya dasarnya geologi juga sama Selama puluhan tahun saya belajar gempa dan tsunami dan perencanaan arkeologi Jadi selama 4 tahun terakhir ini saya meneliti Gunung Padang karena disitu ada sesuatu yang luar biasa sebetulnya ya Jadi cerita tentang konsep katastrofi dihubungkan dengan peradaban dan juga tentunya kita membutuhkan satu hard facts ya hard facts dari peninggalan budaya yang bisa kita kaitkan dengan konsep itu karena sesuatunya kan tidak hanya bisa hanya teoritis tapi harus didukung oleh fakta-fakta itu tadi Jadi pertamanya sekitar 4 tahun kebelakang itu saya dengan Mas Andang sama-sama tadinya sebetulnya iseng-iseng ya mengapa menelurkan konsep itu tapi setelah kita pikirkan, gunungkan, dalam-dalam ternyata ada benarnya juga begitu ya jadi ada kaitan yang sangat erat dari siklus alam dengan perkembangan peradaban manusia dan yang ingin kita ketengahkan bahwa kelihatannya peradaban itu tidak linier tidak purba, modern, titik gitu ya kita paling modern yang di belakang itu purba gitu ya tidak lebih maju dari kita tapi kelihatannya perkembangan budaya dan juga populasi manusia itu tidak linier tapi mungkin siklus, siklus, sinusoidal atau siklus, siklus ya jadi berkembang dan kemudian hancur berkembang lagi nah itulah yang menjadi ide pertama kenapa kita berpikir oh jangan-jangan ini populasi dan peradaban manusia itu bukan linier tapi siklus jadi kita ini sekarang adalah dari siklus yang terakhir yang dulu-dulu sudah dihancurkan kalau kita sekarang misalnya males mikir ilmiah tapi kan kita orang beragama juga di agama manapun juga mengajarkan bahwa kita ini umat setelah Nabi Nuh banjir besar yang dalam agama diajarkan bahwa peradaban sebelum Nuh itu musnah total kemudian berkembang lagi semua agama mau kue itu termasuk juga di kitab kue dan di mana-mana ada dan juga mitos seluruh dunia juga ada tentang banjir besar itu yang paling banyak mitos banjir besar itu di Indonesia paling banyak di mana-mana Pak orang Tora aja bilang bahwa Nenek Moyang itu datang pakai perahu nyangkut di gunung gitu ya orang Tasik Malaya juga sama begitu ngakunya orang Flores juga sama begitu ya jadi indikasi ada banjir besar yang memusnahkan itu sangat kuat nah kalau kita percaya banjir Nabi Nuh tentunya kita harus percaya juga bahwa kita gak mungkin tahu sejarah sebelum Nabi Nuh kan peradabannya seperti apa gak tahu kita artinya sebetulnya agama pun mengakui bahwa peradaban itu siklus setelah Nabi Nuh pun itu masih banyak kan kaum-kaum yang dihancurkan itu menurut agama jadi agama pun mengajarkan bahwa banyak peradaban maju dulu yang dihancurkan total nah geologi mengajarkan bahwa geologi itu siklus juga jadi dalam geologi itu ada dua proses yang pertama adalah proses yang kontinu perlahan-lahan uniform pelan-pelan jadi itu seperti erosi sungai yang pelan-pelan kemudian pembentukan gunung yang tantan juga naiknya gitu gunung Merapi tau kan semua di Jogja tau umurnya berapa tau umurnya berapa Merapi mulai naik gunung Merapi itu kan ada magma naik ke atas sehingga dia naik tantan seperti sekarang Krakato itu telah meletus 1883 sekarang kan sudah jadi anak Krakato itu cepat sekali pak gunung Merapi itu gak tua-tua amat pak 10 ribuan jadi sebelum 10 ribu itu gak ada gunung Merapi itu sebelum 10 ribu jadi saya tidak heran ya kalau gunung Merapi sekarang menjadi satu gunung yang yang sangat kuat mitosnya di Jawa karena artinya kan 10 ribu sudah ada manusia artinya nenek moyang kita dulu itu menyaksikan dari Merapi masih bayi sampai sekarang tumbuhnya itu lulusan toba lulusan toba itu terjadi sekitar 70 ribuan kita punya data yang sangat bagus salah satunya di waktu kita meneliti di liang buah di Flores waktu itu kita kerjasama dengan Australia meneliti namanya hobbit itu makhluk kecil yang di Flores di liang buah nah selain arkeologinya kita juga meneliti paleo iklimnya pertemangan iklimnya nah salah dari data kita dari analisa oksigen isotope di sana kita menangkap juga itu proses lulusan toba itu dicerikan oleh satu data oksigen isotope yang sangat jelas 70 ribu kemudian data itu mengindikasikan bahwa waktu lulusan toba seluruh tumbuhan hijau di Indonesia itu mati kering jadi itu satu proses yang luar biasa untuk merecover efek dari lulusan itu itu butuh ribuan tahun jadi saya lihat dari datanya 70 ribu meletus baru sekitar 65 ribuan itu baru mulai recover lagi bumi itu mulai normal lagi lagi nah itu dari geologi dan sebagian dari geologi meyakini bahwa lulusan toba itu sudah memusnahkan hampir kita manusia hampir musnah jadi ada satu hipotesa juga lah begitu ya jadi waktu lulusan toba itu populasi manusia hampir musnah total tapi tidak semuanya sehingga kita bisa berkembang lagi jadi itu satu proses geologi yang kita tahu itu letusan toba jadi letusan toba itu terjadi ketika manusia sudah hidup sekitar 130 ribu tahun jadi kemungkinan sudah banyak populasi manusia waktu toba meletus ini yang menjadi penghambat kita memahami antara hubungan proses alam dengan budaya itu karena antar disiplin itu kurang ngobrol jadi ahli geologi gak ngobrol sama ahli sejarah sama geologi gitu ya nah ada tentunya kalau kita ingin memulai satu konsep baru kita harus benar-benar mengerti konsep yang kita yakini sekarang di dunia sekarang ini ada beberapa hal yang harus kita yakini yang satu ilmu pengetahuan dimanapun di dunia itu mengakui bahwa manusia modern seperti kita yang kalau bahasa ilmiahnya disebut sebagai homo sapiens itu sudah ada sejak 200 ribu tahun lalu berdasarkan data fosil tertua dan juga sekarang ini yang sangat gencar ditembangkan adalah dari DNA jadi dari DNA manusia modern sekarang itu kalau dipertakan ke belakang kalau dari ciri-ciri visi manusianya manusia 200 ribu tahun yang lalu dengan kita tidak ada bedanya jadi mulai dari anatomi sampai yang paling penting itu otak kita volume otak biasanya kan kalau dalam ilmu biologi ya mengukur intelijensi itu dari volume otak gitu ya jadi sejak 200 ribu manusia itu sudah seperti kita kalau yang homo erectus itu itu 2 juta itu yang seperti di mana mojokerto itu ya nah baru 200 ribuan ada homo sapien sebetulnya tidak sesimpel itu juga ada tidak hanya homo sapien tapi ada juga yang nama nendertal nendertal itu mulai lebih tua 300 ribu otaknya bahkan lebih besar dari kita cuma nendertal itu dia musnah 30 ribu tahun yang lalu alasannya apa tidak jelas kalau ya ada orang bilang ya mungkin kita bisa saingan dengan homo sapien katanya begitu tapi kita tidak tahu persis kemudian ada juga spisis lain lah gitu ya nah itu fakta pertama yang kedua ilmu pengetahuan sekarang pun meyakini bahwa peradaban kita mulainya itu sejak sekitar 11 ribuan tahun yang lalu jadi peradaban manusia itu dimulai ketika manusia sudah bisa bercocok tanam bertani beternak sehingga dia bisa menetapkan bermasyarakat berkembang kalau kita lihat populasi manusia sekarang pun dari data yang ada ya kan populasi kita itu mulai berkembang dengan pesat itu sejak sekitar 1600-an ada revolusi industri kemudian mulai ditemukannya industri apa hukum Faraday itu ya teknologi yang kita sekarang ada HP segala macam itu sebetulnya sangat mudah 400 tahun yang lalu itu kan populasi juga berkembang sangat pesat nah sebelumnya itu kira-kira lebih linier lah begitu ya populasinya nah yang menarik jadi yang begitu mulai pesatnya itu mulai eksponensialnya itu ketika populasi bumi itu sudah mencapai sekitar 500 juta jadi sepertinya jadi sepertinya itu train off dari populasi bumi yang untuk bisa berkembang dengan pesat lah nah kalau kita ekstrapolasikan yang 500 juta itu ke belakang itu habisnya kalau linier ya kalau linier itu habisnya di 5 ribu tapi kalau misalnya kita beranggapan bahwa populasinya itu yang ke belakang lebih lebih pelan lagi itu habisnya di sekitar 10-11 ribuan jadi sepertinya kalau melihat dari populasi itu tidak salah keyakinan kita sekarang bahwa kita mulai peradaban kita mulai dari 11 ribu silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati